Hai everyone welcome back to my YouTube channel Oke hari ini aku akan review masker luorganic ini udah aku pakai juga sebelumnya dan udah aku review jadi sekarang aku mulai dari packagingnya dulu Oke yang pertama ini ada varian salicylic acid dia itu juga ada klaimnya the good fighter sensitive skin friendly fraktions free plant-based jadi terbuat dari tanaman dia juga ada bepomnya dan adalah kedaluarsannya setelah itu ada hyaluronic acid plus loss heat go get glow sama juga dengan yang varian pink tadi udah ada barcode nya juga terus yang warna kuning ya mereka tuh packagingnya simpel banget dan mudah untuk dibaca jadi enggak terlalu banyak kayak kartun-kartun gitu Oke aku akan mulai dari yang warna kuning ini aku pakai yang varian kuning kalian bisa lihat kondisi kulit aku sebelum pakai masker ya tentunya banyak jerawat dan beruntungan dia itu terbuat dari si bukcon ya komposisinya yaitu buah yang berwarna orange yang berukuran kecil biasanya dijadikan sebagai obat penyakit kulit atau melatasi luka bakar nah kalau niacinamide ini kalian pasti udah tahu fungsinya itu untuk mencerahkan seperti itu klaimnya untuk mencerahkan memudarkan flag dan bekas jerawat ada di ingredients nya orisa satifal stretch atau tepung beras dan juga Z my stretch atau tepung jagung Nah aku baca di artikel nih kalau tepung jagung sama tepung beras dijadikan satu dalam sebuah kosmetik itu hasilnya tuh bakal maksimal ini aku coba dulu ya oke untuk warnanya itu dia itu kuning banget terus teksturnya juga enggak terlalu kental ya karena dia itu bukan pill of mass setelah itu aromanya tuh kayak aroma soft banget enggak terlalu apa ya kayak agak terlalu rasa yang kuat banget gitu kayak baunya tuh kayak soft kayak jeruk tapi soft banget gitu walaupun enggak ada enggak ada jeruk-jeruknya sih ya kayak lemon gitu lah itu maskernya tuh bener-bener gerisi banget dan susah diaduk di air susah menyatu dengan air Nah aku pakainya tipis-tipis dulu kalau udah merata kayak gini kita tinggal tunggu 10 menit aja atau yang bisa dikira-kira sampai semi kering gitu lah enggak kering-kering banget Oke setelah pakai masker ini masih ada airnya juga ya kayak terasa biasa aja sih maksudnya enggak ada efek yang bener-bener spesifik gitu jauh aku juga masih ada peruntusan juga masih ada dan ya setelah aku lap pakai tisu hasilnya tuh bener-bener matte tapi dia itu sedikit risih gitu oke masker yang kedua nah kalian bisa lihat wajah aku ya sebelum pakai masker ini aku pakai varian yang selisilik acid plus t3 ya langsung aja ke cara pemakaiannya dia itu warnanya tuh putih dan aku kaget karena aku kira warnanya bakal pink gitu seperti packagingnya dan ini bener-bener susah banget ketika diaplikasikan ke wajah karena itu padat nggak padat cair juga nggak cair menyatu dengan air juga susah perlu kayak diaduk-aduk-aduk terus sampai bener-bener apa ya punya susah banget gitulah kalau sama air kalau aku biasanya masih organik campur sama air itu gampang sih dia itu lebih kayak ke teks terupil off gitu sih yang nggak gampang larut sama air Oke kain dari masker ini itu untuk meredakan jerawat meradang meredakan kemerahan mengangkat kotoran penyumbat pori penyebab komedo nah ingredients utamanya ada selisilik acid ya itu adalah bahan kimia ya yang untuk membantu mengurangi peradangan saat kulit wajah iritasi atau mengalami breakout dan juga titri oil itu untuk mengobati jerawat karena sifat anti-inflanasinya Oke setelah itu kita tunggu 10 menit atau semi-kering Oh iya baunya itu kayak apa ya kayak street gitulah tapi yang soft banget Nah setelah dibilas itu juga enggak terlalu spesifik juga tapi untuk semuanya bagus kayak pakai sabun muka biasa gitu oke sekarang yang terakhir aku pakai yang hyaluronic acid kalian bisa lihat wajahku sebelum pakai masker dia itu bahkan bahan utamanya hyaluronic acid dan rosehip ya untuk melembabkan jelas kalau hyaluronic acid pasti untuk melembabkan nah ternyata pas aku buka tuh bubuk itu warna pink dan aku kira mereka ini ketukal gitu ternyata enggak dan menurut aku bubuk yang warna pink ini dihasilkan dari warna rosehip yaitu buah bunga mawar dicampur kelopak mawar jadi ya wajarlah mengeluarkan warna pink kayak gini terus bawanya tuh kayak soft banget tapi apa ya kayak bau mawar tapi soft banget yang enggak eh nyenggrok banget gitu loh dia ini juga menurut aku juga lebih mudah diaplikasikan sih daripada yang warna pink tadi emang bener-bener butuh kesabaran kalau pakai masker ini cair nggak cair diajak kental juga nggak bisa di peel off juga bisa di peel off emang masker organik nah warna pinknya tuh bener-bener soft banget ya Hai sama kayak baunya semua masker ini Hai Oke aku udah pakai segini kalau menurut aku sih udah tebel sih ya jadi kita tunggu selama 10 menit atau sampai kering Hai Oke ke lainnya ini untuk menghidrasi melembabkan hingga tampak gelong dan ini setelah pakai masker kayak gini jujur dia itu enggak enggak grisih daripada yang warna kuning atau warna pink udah deh kayak pakai sabun muka biasa Oke dari ketiga masker ini yang udah aku coba tadi harganya itu 15.000 kalian bisa ambil di Shopee aku bener-bener tertarik sama masker ini katanya tuh eh efeknya itu sangat spesifik banget gitu dan bikin aku kredit penasaran coba masker ini dan ternyata hasilnya biasa-biasa aja kekurangnya banyak banget mereka sangat grisi dan sulit menyatu dengan air harganya pun 15.000 ya kalian bisa lihat di Shopee terus untuk packagingnya aman-aman banget aku suka dengan pakai yang seperti ini kertasnya tuh dong dan ini juga ada kayak langsung di sobek jadi nggak usah digunakan seperti itu jadi kalau menurut aku pribadi aku enggak enggak bener-bener recommended masker ini sih karena ya seperti tadi dia ketiga masker ini juga nggak ada hal-hal yang menarik ataupun yang kayak wow banget gitu jadi biasa-biasa aja hasilnya juga biasa-biasa aja jadi so buat kalian yang emang bener-bener ada penasaran sama masker ini dan yang enggak percaya sama review aku kalian bisa coba sendiri oke kesimpulannya alasan kenapa aku enggak suka sama masker ini yang pertama dengan harga yang 15.000 untuk efektifannya itu bener-bener minus banget terus dari semua ingredients itu sama ada Oriside Sativa yang membedakan itu cuman selesilek acid plus titri lalu ada hyaluronic acid plus rosehip dan ada niacinamide plus bookchorn dan ingredientsnya sama semua setelah itu masker ini juga bikin greasy di kulit maksudnya tuh dia tuh bener ada efek cooling sensationnya tapi setelah di blest tuh itu masih kayak greasy gitu loh ya seperti itulah oke oke mungkin segitu aja ya review dari aku semoga bermanfaat untuk kita semua bye-bye see you on my next video bye-bye